MENAK YAKUT Ia mengatakan bahwa memang seperti itulah jika seseorang sekolahnya sampai depan gerbang pemahaman akan salah Kalau sekolah sampai gerbang ya begitu pemahamannya salah salah kata Kapitra Ampera Anak buah Megawati itu membantah pernyataan dari Yakut Kolil Komas soal kemenak hadiah untuk NU Ia mengatakan bahwa justru kemenak pertama kali dicetuskan oleh orang-orang Muhammadiyah Untuk menjadi kementerian yang khusus mengurusi seluruh aktivitas keagamaan masyarakat Kapitra juga mengatakan tujuan dibentuknya kemenak tidak dikhususkan untuk satu organisasi Islam saja Hal itu yang kemudian dianggap sebagai kekeliruan oleh menak Nah kekeliruan seperti ini membuat kedangkalan berpikir yang justru menimbulkan dampak terus-menerus Konfliknya terpelihara di masyarakat katanya Lebih lanjut Kapitra lantas meminta agar menak diganti dengan orang yang kompeten Dia berharap agar Presiden Jokowi mencopot orang yang kerap memberikan pernyataan kontroversi di Jagadmaya Kapitra juga menilai bahwa sejak pertama kali menjabat sebagai menak Gus Yakut tak pernah membangun keharmonisan dan kesejukan Tetapi malah sebaliknya Apabila Presiden Jokowi tak mengganti beliau Maka Kapitra menjamin orang nomor satu di Republik ini Malah yang akan menjadi sasaran kemarahan publik Akibat pernyataan itu Di media sosial Twitter bergema tagar seruan Hashtag pecat yakut Pak Jokowi segera pecat yakut Pecat dulu, periksa hartanya Di masa pandemi hartanya naik 11 kali lipat Kata netizen Oleh karena itu Muhammadiyah sentil menak yakut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir Merespon pernyataan Menteri Agama Yakut Koulil Komas Yang mengklaim Bahwa kementerian agama yang dipimpinnya Merupakan hadiah negara Untuk Nahdlatul Ulama Atau NU Haidar Nasir mengatarkan Sebagai elit bangsa Seharusnya lebih matang Dalam mengeluarkan pernyataan ke publik Dia menilai Klaim menak tersebut merupakan narasi radikal Masih saja Ada yang belum meranjak Akil balik Dalam berbangsa dan bernegara Semisal elit negeri Yang menyatakan suatu kementerian negara Lahir di perentukan Golongan tertentu Dan karenanya Layak dikuasai oleh kelompoknya Suatu narasi dan radikal Yang menunjukkan rendahnya Penghayatan keindonesiaan Ujar Haidar Nasir Dari halaman resmi Muhammadiyah Dia menilai Pernyataan itu sebagai Sebuah ironi Di Indonesia Dimana banyak terdapat Paradoks lain Yang sama gawat Dunia politik Ekonomi Dan kekayaan alam Dikuasai oleh sekelompok kecil Pihak dan ramai Membangun Sangkar besi oligarki Negara Republik Indonesia Yang susah payah Diperjuangkan kemerdekaannya Oleh seluruh rakyat Dengan segenap jiwa raga Diarengku Menjadi miliknya Ujarnya Haidar Nasir mengatakan Indonesia Adalah milik bersama Sebab Perjuangan oleh semua golongan Melihat organisasinya Indonesia itu Lahir dan hidup Untuk seluruh rakyat Indonesia Tanpa terkecuali Soekarno Dalam pidato 1 Juni Tahun 1945 Dalam sidang BPUPKI Yang monumental Menyatakan Dengan lantang bahwa Kita Hendak mendirikan Suatu negara Buat semua Bukan Buat satu orang Bukan Buat satu golongan Baik golongan Bangsawan Maupun golongan yang kaya Tetapi Semua Buat semua Ungkapnya Dia mengatakan Indonesia Milik semua itu Sudah disegel Dalam konstitusi Sila ketiga Pancasila Ialah persatuan Indonesia Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmah kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan Sila kelima Ialah mewujudkan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kurang apa lagi Semua menunjukkan Substansi yang hakiki Bahwa negara Republik Indonesia itu Merdeka Untuk semua rakyat Indonesia Tanpa kecuali Tanpa diskriminasi Dan tanpa arogansi Kelompok Kecil Maupun besar Apapun yang merusak Keutuhan Persatuan Dan kebersamaan Katanya Jika asrat kuasa diri Dan kroni menjelma Menjadi sangkar besi Lantas Dimana Anjaran luhur agama Dan nilai suci ilahi Masuk ke jantung hati Pungkas Haidar Di lain sisi Yusril Kritik Menak Yakut Kemenak Bukan hadiah Untuk siapapun Kota Umum PBB Sekaligus pakar hukum Yusril Izzah Mahindra Membanta statement Menteri Agama Yakut Koulil Komas Terkait Kementerian Agama Merupakan hadiah Untuk NU Selain membuat gaduh Yusril menilai Statement menak Juga dapat Mengganggu kerukunan Internal Umat beragama Ucapan Menteri Agama Yakut Koulil Komas Tentang kemenak Bukan hadiah Kepada umat Islam Pada umumnya Tetapi Hadiah untuk NU Hanya bikin gaduh saja Ucapan seperti itu Tidak ada manfaatnya Bagi kemaslahatan Umat Islam Dari Ormas Manapun juga Kalau kita gunakan Istilah zaman Ordebar dulu Ucapan menak itu Dapat mengganggu Kerukunan internal Umat beragama Padahal Salah satu tugas Kementerian Agama Adalah menjaga Dan memelihara Kerukunan internal Antar umat beragama Kata Yusril Dalam cuitannya Yusril lantas menjelaskan Terkait keberadaan Kemenak dari sisi Hukum Tata Negara Dan sejarah Ketata Negaraan Indonesia Yang menyebut Kemenak bukanlah Hadiah Untuk siapapun Tetapi konsekuensi logis Dari negara Berdasarkan Pancasila Bagi saya Yang mempelajari Hukum Tata Negara Dan sejarah Ketata Negaraan Republik Indonesia Keberadaan Menteri Agama Itu bukanlah Hadiah Dari siapapun Keberadaan Menteri Agama Itu adalah Konsekuensi logis Dari negara Berdasarkan Pancasila Yang kita sepakati Bersama Pancasila Adalah jalan tengah Antara negara Berdasarkan Islam Dengan negara sekuler Yang memisahkan Urusan keagamaan Dengan urusan Kenegaraan Seperti dikatakan Profesor Supomo Dalam Sidang BPUPKI Keberadaan Kementerian Agama Telah diusulkan oleh Muhammad Yamin Dalam bidang BUPKI Lanjut Yusril Lebih lanjut Yusril memberikan Contoh beberapa Negara Seperti Malaysia Yang semua urusan Keagamaan Islam Ditangani langsung Oleh negara Sedangkan Filipina Berbeda Lantaran memisahkan Negara Dengan agama Berbeda dengan Indonesia Yusril menyebut Negara bersikap Proaktif Mendukung Telaksananya Ajaran-ajaran agama Sebagai sumber Motivasi Dan inspirasi Membangun negara Di negara kita Meskipun Mayoritas Muslim Islam Tidak dinyatakan Sebagai agama resmi Seperti negara Seperti di Malaysia Tetapi Kita bukan negara Sekuler Yang memisahkan Urusan agama Dari negara Seperti Filipina Negara Bersikap Proaktif Mendukung Telaksananya Ajaran-ajaran agama Negara Berdasarkan Pancasila Menjadikan Ajaran-ajaran agama Sebagai sumber Motivasi Dan inspirasi Dalam membangun Bangsa dan negara Karena itu Negara berkewajiban Melayani Dan memfasilitasi Kepentingan Umat beragama Dalam melaksanakan Tuntutan Ajaran agamanya Bersikap 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 Bersikap